Intro Penghujung masa jabatan Gubernur Papua Barat dan Wakil Gubernur Papua Barat periode 2017-2022, sejumlah OPD ditetapkan sebagai unit kerja Sona Integritas. Ada pula penyerahan penghargaan diberikan secara langsung oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada selasa 29 Maret 2022. Ada pun daftar terlampir meliputi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Biro Pengedahan Barang dan Jasa, serta Biro Administrasi Pelaksanaan OTSUS. Sekda Provinsi Papua Barat, Dr. Nathaniel D. Madacan MSI berpesan agar hasil capaian yang diterima merupakan langkah awal semakin meningkatkan kualitas pelayanan. Selain itu, kepada UPT Samsat Manokwari yang mendapat penghargaan kategori pelayanan prima terus mempertahankan kualitasnya. Pemerintah salah satu tahapnya adalah melakukan pencanangan sunai integritas yang merupakan bentuk pernyataan pemerintah daerah bahwa organisasi perangkat daerah siap menyandang perdikat sunai integritas. Dan setelah pencanangan ini, organisasi perangkat daerah yang telah ditetapkan sebagai unit kerja sunai integritas khususnya harus menyiapkan rencana aksi yang konkret sesuai peraturan Menteri Bidaya Denganan Apalagi Negara dan Reformasi Biroprasi 2022 tahun 2014 tentang keduaan pembangunan pembangunan semain integritas menuju wilayah menuju WBK dan WBBM di lingkungan kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah. Juga peraturan Menteri Bidaya Denganan Apalagi Negara dan Reformasi Biroprasi nomor 90 tahun 2019 tentang pembangunan dan evaluasi sunai integritas menuju wilayah bebas dan korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan wilayah di instansi pemerintah. Penghargaan lain juga diberikan kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atas inovasi pelayanan publik indikator mini kataliar solusi pelayanan terpadu sapi potong di Manokwari masuk dalam kategori tertinggi top 45 nasional tahun 2021. Kepala Bapenda Papua Barat juga dituntut memberikan support kepada Samsat Manokwari untuk melakukan tugasnya dengan baik demi mempertahankan cara kerja pelayanan kepada masyarakat. Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih kepada Kementerian PAN-RB, khususnya kepada Ibu Dekuti Bidaya Pelayanan Publik dan Dekuti Bidaya Reformasi Biroprasi, akuntabilitas kinerja dan pengawasan atas bimbingan dalam meningkatkan pelayanan publik maupun pelaksanaan reformasi birokrasi di wilayah kondisi Papua Barat selama ini.